Hasil penggabungan nilai asesmen dan wawancara terhadap 52 peserta yang mengikuti asesmen pejabat Eslon II Pemprov Jambi. Dalam rangka job fit Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi akhirnya telah rampung dilakukan oleh tim Pansel. Sekedah Provinsi Jambi Sudirman yang juga merupakan tim Pansel mengatakan, hasil penggabungan nilai akan diserahkan kepada Gubernur Jambi Alharis pada selasa malam 28 September 2021. Ia menambahkan setelah hasil diterima, maka Gubernur akan menetapkan siapa yang pantas untuk duduk sebagai Kepala Dinas. Penunjukkan tersebut berdasarkan hasil penilaian asesmen dan wawancara dari tim Pansel. Sudirman menegaskan untuk tahapan selanjutnya, Gubernur akan membawa hasil penilaian tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk meminta rekom atau izin pelantikan terhadap pejabat yang telah ditetapkan Gubernur. Pelantikan terhadap Eslon II di lingkup pemerintah Provinsi Jambi ini ditargetkan pada bulan Oktober 2021 mendatang. Minta rekom dari KSN, terus minta juga izin ke Mendagri untuk melantik. Oh, bulan depan berarti Pak? Kami terhadap rekom dari KSN, sudah bisa ada pelantikan.